Intro Halo Halo Football Lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua Selamat menyaksikan Piala AFF U19 2022 Indonesia ditahan Vietnam 0-0 Indonesia menghadapi Vietnam pada laga perdana grup A Piala AFF U19 2022 di Stadion Patriot Chandra Baga, Bekasi Indonesia gagal memanfaatkan peluang yang mereka dapat menjadi gol Hal serupa juga dialami Vietnam Skor 0-0 mengakhiri laga Hasil ini bikin Indonesia dan Vietnam berada di posisi ketiga dan keempat dengan poin satu Dua negara tertinggal dua angka dari Thailand dan Myanmar di posisi kedua dan pertama Sinteyong sesalkan kegagalan timnas U19 kalahkan Vietnam Timnas Indonesia U19 gagal memulai laga pertamanya dengan kemenangan saat melawan Vietnam di Stadion Patriot Chandra Baga Hasil ini sedikit menguntungkan Vietnam yang mencuri poin di depan belasan ribu pendukung timnas U19 Sementara bagi timnas U19 hasil ini terasa kurang baik mengingat masih ada lawan berat lainnya yang akan dihadapi yakni Thailand Sebelum bertanding, memang saya berpikir wajib menang di laga ini, tidak mau seri Memang seri itu skenario paling buruk, tetapi kita tidak bisa menang jadi sangat disayangkan Itu pemikiran saya, kata Sinteyong, susai laga Punya gaya hidup sehat, Salah diakini bisa seperti Ronaldo Mohamed Salah telah menaikkan kontrak baru di Liverpool Meski kini sudah kepala tiga, ia diakini tak akan mengalami penurunan berarti ke depannya Schroeger meyakini Mohamed Salah masih bisa berkontribusi besar hingga 3 tahun ke depan Sebab penyerang asal Mesir itu punya gaya hidup sehat seperti Cristiano Ronaldo Yang kini bahkan masih bermain di level tertinggi di usia 37 tahun Cristiano Ronaldo dikenal sebagai sosok yang menjalani gaya hidup amat sehat dan begitu disiplin dalam mengolah tubuh Cristiano Ronaldo ingin pergi dari MU demi main di Liga Champion Menurut laporan Mirror, Sabtu 2 Juli 2022, Ronaldo sudah berbicara kepada klub tentang keinginannya pergi Sebab CR7 sangat ingin bermain di Liga Champion pada musim depan Namun belum diketahui kemana Ronaldo akan berlabuh Beberapa klub praksasa seperti Chelsea dan Bermuni sempat dikaitkan dengan sang mega bintang Menarik kita tunggu saga transfer CR7 di musim panas ini, gengs Ronaldo ingin pergi, Ten Hag desak MU datangkan Anthony Kabar perburuan Manchester United terhadap Anthony banyak dikabarkan telah kandas Persoalan utamanya adalah biaya transfer yang kelewat mahal dan tidak sanggup dipenuhi kubu setan merah The Mirror mengabarkan Eric Ten Hag akan kembali mendesak Dewan Direksi Manchester United membuka kembali pembicaraan dengan sang pemain Argensi ini dirasa perlu jika Ronaldo bersikeras untuk pergi Ten Hag kabarnya tidak akan tinggal diam merespon situasi yang menggerayangi skuadnya saat ini Kalau perlu, ia akan turun tangan langsung agar MU mau mengeluarkan sejumlah uang yang diminta oleh Ayak Sejarah Seri A punya wasit perempuan musim depan Ada sejarah tercipta di Seri A 2022-2023 Untuk pertama kalinya, kompetisi teratas di Liga Italia itu punya wasit perempuan Dikutip BBC Sport, wasit wanita itu bernama Maria Sole Ferrieri Caputi Wanita berusia 31 tahun itu akan ditugaskan untuk memimpin pertandingan-pertandingan Seri A musim depan Sejatinya, Ferrieri sudah pernah memimpin pertandingan sepak bola pria di Italia Saat Kak Gliari menghadapi Cittadella di Coppa Italia musim lalu Namun, belum pernah wanita ada yang mewasiti di kompetisi kasta teratas di Italia Resmi Hendrik Mkhitaryan jadi pemain Inter Milan Inter Milan kembali menggait pemain untuk menghadapi musim 2022-2023 Kali ini giliran Hendrik Mkhitaryan Belandang serang asal Armenia itu direkrut Inter dengan cuma-cuma karena kontraknya habis bersama Es Roma Wigitarian lantas menerima pinangan Inter yang memberinya kontrak perdurasi 2 tahun plus opsi perpanjangan setahun Inter Milan kirim Stefano Senzi ke Monza Inter Milan melepas salah satu pemainnya Nyerazuri mengirim geladang Stefano Senzi ke klub promosi seri A 2022-2023 Monza Dia akan memperkuat klub milik Silvio Berlusconi itu hanya untuk sementara Ya, Inter melepas Senzi ke Monza dengan status pinjaman Dia dipinjamkan ke Monza selama satu musim ke depan Menurut futbol Italia, kesepakatan antara Inter dengan klub milik ex-presiden AC Milan itu untuk transfer Senzi adalah pinjaman murni Pemain 26 tahun Italia itu dipinjam tanpa opsi maupun kewajiban untuk membeli Setelah masa pinjamannya habis, Senzi akan kembali ke Nyerazuri Melihat daftar belanja Maldini untuk AC Milan Polo Maldini sudah memperpanjang kontraknya sebagai direktur teknik AC Milan Ia kini punya sederet daftar pemain yang ingin direkrut dalam bursa transfer musim panas kali ini Futbol Italia melaporkan Maldini mengalihkan pandangan kepada Abdo Diallo dari PSG dan Francisco Acerbi dari Lazio Dua bag tersebut dinilai jauh lebih murah dari Putman tetapi tetap sesuai kebutuhan Di posisi tengah ada Charles Deketeller dan Noah Lang yang menjadi buruan Maldini Hakim Ziyech dan Marco Asensio juga tengah dipantau untuk menambah daya gedor di lini sayap Jika target transfer terpenuhi, skuad AC Milan akan sangat mewah untuk musim mendatang AC Milan belum datangkan back Anyar, Simon Kier malah bakal dibajak klub rival Kabar menunjukkan datang dari AC Milan Price Scudetto Liga Italia musim 2021-2022 tersebut dilaporkan bakal kehilangan Simon Kier yang masuk daftar incaran klub rival Fiorentina Gossip tersebut jelas jadi pukulan telak bagi Irosoneri Bagaimana tidak? Hingga kini AC Milan belum juga menggaet back tengah Anyar untuk mengisi kekosongan setelah ditinggal Romanyoli Isu Simon Kier mendekat ke Fiorentina dibocorkan oleh Lana Zioni via Milanius Menurut laporan tersebut, Kier diplot untuk menggantikan kepergian Nikola Milenkovic dalam waktu dekat Pulang ke Juventus, Polo Pogba kenakan nomor warisan kompatriot Lionel Messi Polo Pogba dilaporkan bakal mengenakan nomor punggung warisan kompatriot Lionel Messi Polo Dybala setelah bergabung dengan Juventus Juventus telah menyiapkan nomor punggung 10 untuk Pogba Kebetulan kostum 10 baru saja lowang setelah Polo Dybala memutuskan cabut di musim panas ini Pogba sendiri tak asing dengan nomor tersebut, ia pernah mengenakan nomor punggung 10 di Juventus selama 2 musim Kembalinya Pogba ke klip asal Turin tersebut juga sudah sangat dinanti oleh penggemar Juventus Angel Di Maria terima tawaran Juventus, tes medis pekan depan Juventus langkah lagi mendapatkan Angel Di Maria Bintang asal Argentina tersebut, menurut laporan Laga Setadalo Sport, akan datang ke Italia pekan depan Angel Di Maria akan melakukan tes medis dan menandatangani kontrak dengan La Vecchia Signora Kedatangannya ke Juventus nanti akan membuat dirinya termasuk pemain yang pernah tampil di sejumlah Liga Besar Eropa Liga Spanyol, Liga Inggris, Liga Perancis, Liga Portugal, dan kini Liga Italia Juventus patok harga mahal untuk Matic Steel League Luang Chelsea untuk mendapatkan Matic Steel League masih terbuka The Blues bisa merekrut back 22 tahun Belanda itu dari Juventus selama mereka mampu menebus harga yang dipotok oleh La Vecchia Signora Delasir futbol Italia, Juventus telah mematok harga mahal untuk The League Kalau Chelsea mau, mereka harus membayar 110 juta euro Media Italia itu juga menyebutkan Chelsea sejauh ini hanya bersedia menawar di kisaran 65 hingga 70 juta euro Namun Juventus tetap di angka 110 juta euro Angka 110 juta euro itu sendiri sudah didiskon sedikit di bawah klausul pelepasan The League yang senilai 120 juta euro Federico Bernardesi di antara Napoli dan Atletico Madrid Federico Bernardesi kini tanpa klub setelah berpisah dengan Juventus Kabarnya Napoli dan Atletico Madrid sama-sama menginginkan jasa pemain 28 tahun Italia tersebut Dilansir futbol Italia, Napoli sudah terlebih dahulu bergerak Namun, pembicaraan Napoli dengan agen Bernardesi berjalan lambat Itu membuat Atletico bisa masuk ke dalam persaingan Alhasil Napoli pun kini bukan peminat tunggal Pada akhirnya nanti, semua tetap bakal tergantung pada Bernardesi sendiri Dia mau tetap di Italia atau mencoba peruntungan di Spanyol Francisco Totti bicara peluang Ais Roma rekrut Polo Dybala dan Cristiano Ronaldo Francisco Totti memberikan pandangannya soal peluang Ais Roma untuk mendapatkan Polo Dybala dan Cristiano Ronaldo Main yang memperkuat Ais Roma selama 25 tahun itu yakin mantan klubnya bisa mendapatkan Dybala Dalam kesempatan yang sama, Totti juga mengomentari rumor yang mengkaitkan mantan klubnya dengan Cristiano Ronaldo Totti yang meraih satu gelar Liga Italia bersama Ais Roma Rujar jika dirinya tidak pernah percaya pada kedatangan Cristiano Ronaldo ke Gialorossi Wonderkid Liverpool ganti nomor punggung, ini alasannya, Pilih 19 Wonderkid Liverpool, Herbie Elliot memutuskan mengganti nomor punggung untuk menjalani musim 2022-2023 Sebelumnya Elliot memakai nomor punggung 67 dan memainkan posisi sebagai penyerang sayap Kini nomor punggung 19 dipilih oleh Elliot untuk mengarungi musim 2022-2023 Ditanya mengenai alasannya memilih nomor tersebut, Elliot mengungkapkan ingin seperti para pendahulunya yang memakai nomor 19 Sebelum Elliot nomor punggung 19 pernah digunakan oleh Ozan, Kabak, Sadio Mane, hingga Fernando Morientes Namun Elliot mengungkapkan lebih ingin seperti Mane yang mampu menorekan berbagai prestasi mentereng Sudah belanja 3 orang, Liverpool didesak beli pemain lagi demi bisa kompetitif Jauh ini, The Reds telah mendatangkan 3 pemain yakni Darwin Nunes, Fabio Carvalho, dan Calvin Ramsey Namun hal tersebut tampaknya belum bisa membuat Liverpool untuk kompetitif pada musim 2022-2023 mendatang Legenda Liverpool, Robbie Fowler menilai bahwa Liverpool harus belanja pemain lagi sebelum musim berjalan Hal ini agar Liverpool bisa menjalani musim yang kompetitif untuk meraih berbagai trofi di musim depan Hal ini tentu tidak berlebihan bagi Fowler, pasal yang Liverpool baru saja kehilangan Sadio Mane yang hijrah ke Raksasa Bundesliga Bayern München Resmi Barcelona Konfirmasi Frankie De Jong Not For Sale Manchester United Kiki Jari Rumor kepergian gelandang Barcelona Frankie De Jong ke Manchester United di bursa transfer musim panas ini berakhir anti-klimaks Pasalnya Minggu 3 Juli, Presiden Tim Katalan Juan Laporta mengumumkan bahwa De Jong Not For Sale alias tidak akan kemana-mana Laporan pun menjamin bahwa tim Katalan akan mati-matian untuk mempertahankan ex-pilar ayak Amsterdam tersebut Nantinya Barcelona akan menegosiasikan gaji De Jong mengingat pemain berpaspor Belanda itu jadi salah satu pemain dengan bayaran tertinggi di klub Dengan De Jong yang dipastikan bakal bertahan, maka Manchester United harus move on dan berpaling ke gelandang lain Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari kakak Spasi Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari kakak Spasi yang pastinya akan kakak update di Spasi Football News Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya Karena kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia Dan jangan lupa untuk terus di like, komen, share dan juga subscribe ya See you gengs!